halo assalamualaikum di video kali ini teteh mau mengabulkan requestan dapur mami jadi dia request tentang asal usul kota palembang ini dia kisahnya pada jaman dahulu daerah sumatera selatan dan dan sebagian provinsi jambi merupakan hutan belantara yang unik dan indah puluhan sungai besar dan kecil berasal dari bukit barisan pegunungan sekitar gunung dempo dan gunung ranau mengalir di wilayah itu maka wilayah itu dikenal dengan nama batang hari sembilan sungai besar yang mengalir di wilayah itu diantaranya sungai komering sungai lematang sungai ogan sungai rawas dan beberapa sungai yang bermuara di sungai musih dan ada dua sungai musih yang bermuara di laut di daerah yang berdekatan yaitu sungai musih yang melalui palembang dan sungai musih yang melalui banyu asin agak di sebelah utara karena banyak sungai besar dataran rendah yang melingkar dari daerah Jambi Sumatera Selatan sampai Provinsi Lampung merupakan daerah yang banyak mempunyai danau kecil asal mula danau-danau kecil itu adalah rawa yang digenangi air laut yang saat pasang sedangkan kota palembang yang dikenal sekarang menurut sejarah adalah sebuah pulau di sungai melayu pulau kecil itu berupa bukit yang diberi nama bukit seguntang mahameru palembang merupakan kota tertua di Indonesia hal itu didasarkan pada prasasti kelukaan bukit 683 Masehi yang diketemukan di bukit seguntang sebelah barat kota palembang yang menyatakan pembentukan sebuah wanwa yang ditapsirkan sebagai kota yang merupakan ibu kota kerajaan Sriwijaya pada tanggal 16 Juni 683 Masehi tanggal 5 Agustus Asada tahun 605 Syaka maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir kota palembang keunikan tempat itu selain hutan rimbanya yang lebat dan banyak danau-danau kecil dan aneka bunga yang tumbuh subur sepanjang wilayah itu dihuni oleh seorang dewi bersama dayang-dayangnya dewi itu disebut putri kayangan sebenarnya dia bernama putri ayu sundari dewi dan dayang-dayangnya itu mendiami hutan rimba raya lereng dan puncak bukit barisan serta kepulauan yang sekarang dikenal dengan Malaysia mereka gemar datang ke daerah batang hari 9 untuk bercengkrama dan mandi di danau sungai yang jernih dan pantai yang luas landai dan panjang dan karena banyaknya sungai yang bermuara ke laut maka pada zaman itu para pelayar mudah masuk melalui sungai-sungai itu sampai ke dalam bahkan sampai ke kaki pegunungan yang ternyata daerah itu subur dan makmur maka terjadilah komunikasi antara para pedagang termasuk pedagang dari China dan penduduk setempat daerah itu menjadi ramai oleh pedagangan antara penduduk setempat dengan pedagang akibatnya dewi-dewi dari kayangan merasa terganggu dan mencari tempat lain sementara itu orang-orang banyak datang di sekitar sungai Musi untuk membuat rumah di sana karena Sumatera Selatan merupakan dataran rendah yang berawat maka penduduknya membuat rumah yang disebut dengan rakit saat itu bukit seguntang Mahameru menjadi pusat perhatian manusia karena tanahnya yang subur dan aneka bunga tumbuh di daerah itu sungai Melayu tempat bukit seguntang Mahameru berada juga menjadi terkenal oleh karena itu orang telah bermukim di sungai Melayu terutama penduduk kota Palembang sekarang menamakan diri sebagai penduduk sungai Melayu yang kemudian berubah menjadi penduduk Melayu menurut bahasa Melayu tua kata Lembang berarti dataran rendah yang banyak digenangi air kadang tenggelam, kadang kering jadi penduduk dataran tinggi yang hendak ke Palembang sering mengatakan akan ke Lembang begitu juga para pendatang yang masuk ke sungai Mosi mengatakan akan ke Lembang Alkisah ketika Putri Ayu Sundari dan pengiringnya masih berada di bukit seguntang Mahameru ada sebuah kapal yang mengalami kecelakaan di pantai Sumatera Selatan tiga orang kakak beradik itu adalah Putra Raja Iskandar Julkarnain Mereka selamat dari kecelakaan dan terdampar di bukit seguntang Mahameru Mereka disambut Putri Ayu Sundari Putra tertua Raja Iskandar Julkarnain Sang Sapurba kemudian menikah dengan Putri Ayu Sundari dan kedua saudaranya menikah dengan keluarga Putri itu karena bukit seguntang Mahameru berdiam di sungai Melayu maka Sang Sapurba dan istrinya mengaku sebagai orang Melayu anak cucu mereka kemudian berkembang dan ikut berkegiatan di daerah Lembang nama Lembang semakin terkenal kemudian ketika orang hendak ke Lembang selalu mengatakan akan ke Palembang kata Pak dalam bahasa Melayu tua menunjukkan daerah atau lokasi pertumbuhan ekonomi semakin ramai Sungai Musi dan Sungai Musi Banyu Asin menjadi jalur perdagangan yang kuat dan terkenal sampai ke negara lain nama Lembang pun berubah menjadi Palembang jadi seperti itu ya Alkisah atau Asamulak kota Palembang jika ada-ada salah-salah kata teteh mohon maaf karena teteh juga searching gitu ya teman-teman untuk dapur mami semoga cerita kali ini yang teteh bawain bermanfaat dan dan memuaskan gitu ya malum teteh bawainnya agak-agak kaguk gitu ya untuk teman-teman yang lain kalau mau dibawain cerita dari daerah mana boleh komen di bawah ya dan teteh ucapkan terima kasih untuk yang setia dan selalu mendukung channel Pahidabugur pokoknya didoain semoga sehat selalu barokah panjang umur dan pokoknya tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan keberkahan amin Allahumma amin dan sekian dulu video dari teteh hatun nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati